Intro Selamat pagi umat Maria Bunda Karmel yang terkasih Injil pada hari ini berbicara masjid tentang perumpamaan pendabur Para saudara Satu hal yang membuat seringkali hati kita dongkol ialah menghadapi orang yang merasa diri tidak merasa bersalah Nah berhadapan dengan orang-orang yang demikian ini tentu hampir tidak ada gunanya kita memberikan nasihat kepadanya Itu layaknya seperti memberikan emas kepada seekor babi Jadi sia-sia Kalau kita memberikan nasihat kepadanya rasanya sia-sia Nah mengapa? Karena sebenarnya kekerasan hatinya lah yang menjadi masalahnya Maka patutlah orang-orang demikian dikecam Karena iya sebenarnya dari dalam hatinya tidak mau berubah Pada hari ini pun Yesus mencekam Mengecam orang-orang farisi Yesus mengecam mereka karena mereka sungguh-sungguh menutup hatinya kehadap pemerintahan Tuhan Kekeras kepalaan mereka membuat hati mereka pongah Membuat hati mereka sombong Membuat hati mereka tidak membutuhkan Yesus dalam hidup mereka Akhirnya para saudara ketertutupan hati mereka dan kekerasan hati dan budi mereka ini Membuat warta kerajaan Allah tidak efektif dalam hidup mereka Mereka paham Mereka menerima Mereka mengerti tetapi tidak mengubah hidup mereka sama sekali Nah saudara dan saudariku yang terkasih Sampai saat ini pun Yesus juga masih berbuat yang sama terhadap orang-orang yang mengeraskan hatinya Yang mengeraskan budinya terhadap pemberitaan Terhadap kehadiran Allah Terhadap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepadanya Banyak hal sebenarnya yang bisa mengajak kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi Tetapi seringkali kekerasan hati kita Karena masih dicampuri oleh egoisme yang begitu kuat Membuat kita tidak berani keluar dari diri kita sendiri Kita asik dengan pemikiran kita Kita asik dengan hidup kita Kita asik dengan sudut pandang kita sendiri Tentu dilatar belakang ini oleh berbagai kepentingan Nah ketika sudut pandang hidup kita tidak berubah Maka sulitlah bagi kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik dari luar Tuhan mengecam orang yang tertutup hatinya Tuhan mengecam orang yang keras hatinya Karena pada saat itu kita menolak kehadiran roh kudus Yang mau bekerja mengubah hati kita Semoga lewat Injil pada hari ini Mungkin Anda, saya, dan salah satu di antara kita Mungkin termasuk yang dikecam oleh Yesus Karena hati kita begitu keras Maka semoga kita lunakkan hati kita Kekerasan itu semakin dilembutkan Dengan semakin hari mau terbuka terhadap warta kerajaan Allah Yang sesungguhnya akan membebaskan Menyelamatkan kita semua Tuhan Yesus memberkati Anda semua Tuhan Yesus memberkati Anda semua Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda